Intro Sebelum memulai videonya, Zona PSM Makassar ingin mengajak kepada seluruh temeks men sejati dan pecinta PSM Makassar di seluruh Indonesia untuk mendukung PSM Makassar dengan membeli jersey ori PSM Makassar di keranjangbelanja.co.id Ayo dukung tim kesayangan kamu dengan membeli produk orinya PSM Makassar akan menjamu Persija Jakarta pada Laga Pekan ketiga BRI Liga 1 2022 yang digelar di Stadion Gelora BJ Habibi, Jumat, 5 Agustus 2022 Laga ini berpeluang menghadirkan tontonan yang seru PSM Makassar mengawali BRI Liga 1 2022 dengan impresif Klub berjulukan Juku Eja ini meraih dua kemenangan dari Laga-Laga yang sudah dimainkan Sementara itu, performa Persija Jakarta belakangan mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan Sempat mengawali musim dengan kekalahan, namun pasukan Thomas Doll berhasil bangkit dan meraih kemenangan pada Laga terakhir Lantas, siapa saja pemain-pemain yang berpeluang menghadirkan peran penting dalam Laga PSM Makassar versus Persija Jakarta di BRI Liga 1 2022? Berikut ini potensi duel antarlini yang berpeluang terjadi Di penjaga gawang Andri Tani Ardiasa masih jadi andalan Persija Jakarta di bawah Mister Gawang Andri Tani sejauh ini belum mampu mencatatkan clean sheet di BRI Liga 1 Meski demikian, Andri Tani masih mendapatkan kepercayaan dari pelatih Thomas Doll Sementara itu, PSM akan kembali menurunkan Reza Arya Pratama Keeper berusia 20 tahun itu merupakan aset dari PSM Reza Arya Pratama dikenal memiliki kemampuan menjaga arah bola yang bagus PSM akan mengandalkan Yuran Fernandes di jantung pertahanan Dalam dua laga yang sudah dimainkan, pemain berusia 27 tahun itu mampu membuktikan kualitasnya Yuran Fernandes merupakan pemain yang tak kenal ampun dalam menjaga lini pertahanan Sementara itu, Persija masih akan mengandalkan Ondrej Kudela Kualitas pertahanan Persija semakin meningkat setelah kehadiran pemain asal CESKA tersebut Selain menjaga pertahanan, Kudela juga sering membantu serangan Di sektor tengah Pertarungan lini tengah diakini bakal berlangsung ketat Persija mengandalkan Hano Behren sebagai kreator serangan Pemain asal Jerman itu juga bisa diandalkan untuk mencetak gol Adapun PSM akan bergantung pada kreativitas Jakob Sayuri Seperti diketahui, Jakob Sayuri adalah pemain yang punya kecepatan berlari Selain itu, Jakob Sayuri juga bisa diandalkan untuk mencetak gol Di bagian penyerang Laga melawan PSM Makassar jadi kesempatan buat Michael Krencik Mencetak gol debut di Bery Liga 1 Pemain asal CESKA itu sejauh ini telah memberikan penampilan gemilang di lini depan Sayangnya, performa apiknya belum mampu menghadirkan gol untuk Persija Sementara itu, PSM bakal mengandalkan ketajaman Wiljan Pluim Dalam dua laga terakhir, Pluim mendapatkan peran baru sebagai penyerang Pemain asal Belanda itu sukses mempersembahkan dua gol di Bery Liga 1 Terima kasih sudah menonton berita terupdate di channel Zona PSM Makassar Jangan lupa like, komen dan subscribe lalu ikuti juga giveaway-nya Sampai ketemu lagi di video terbaru berikutnya